Herman menceritakan detik-detik bocah laki-laki berinisial AFI tewas tergilas mobil Innova yang dikendarai CAA di Jalan Songsi Dalam, Tambora, Jakarta Barat pada Senin 1 Mei 2023 lalu, sekira pukul 16 waktu Indonesia Bagian Barat. Diketahui dari Herman, orang tua CAA memiliki usaha konveksi. Selain itu, dia memiliki rumah yang cukup megah dibandingkan rumah-rumah lain di sekitarnya. Menurut dia, saat itu korban tengah beristirahat setelah menjadi keeper kalah bermain bola bersama teman-teman sebayanya. Berarti pada saat itu bapak lagi duduk-duduk di ronda? Bapak lagi itu? Bapak lagi duduk di sini. Tiba-tiba ada suara atau bagaimana? Tiba-tiba ada suara, ada orang, ada orang, ada orang. Kan maju kan. Orang kelindes-kelindes gitu. Majunya kenceng apa enggak, Pak? Itu mobil kan kebetulan mati. Biasanya mati kan kalau dia... Kan dia cuma ada dua, kasama rem. Pas ke sini jekrem, biasanya langsung tengok sama dia. Kalau mati, itu... Nah, langsung tergilas. Itu rupanya, supri juga. Berasa dia menggirung sesuatu, ngerem lah itu mobil. Nah, kepala si anak ini udah nampel di bar belakang. Mas, kita udah kelindes di bar belakang gitu ya, Pak? Ngerem, mobil itu berarti kan. Tapi masih hidup. Sama berhenti aja mobil itu. Si korban sempat reak gak sih, Pak? Sampai reak, parah. Gak ada suara apa-apa gitu, Pak? Langsung menyelamatin di... Belum menyelamatin? Kepala korban itu masih nampel di bar belakang. Oke. Berarti pada saat ditemukan itu, si posisi kepala korban itu masih di bawah roda? Masih nampel di bawah roda. Nah, jika warga sini kesana mengampiri, masyarakatnya supaya bisa ditarik di korban, mobil itu bisa mundur. Nah, rupanya karena korban juga panik kan, kalau warga berkerumun, mundur- mundur- mundur ke pencengah. Jadi, kenal aja. Jangan ngegak, jangan ngegak. Jangan ngegak, jangan ngegak. Panik ya, panik ya. Panik ya. Panik, iya. Baru diturut. Ini presiden keluarga korban, gimana kalau di keluarga korban? Siapa yang terlihat? Siapa yang terlihat? Orang tuanya. Bapaknya sebenarnya sih belum sampai ke situ. Belum ada satu keluarganya. Kan baru dikirim berita ke pihak luar. Berarti pas kita rumah ini. Korban kan masih diangkat. Sebenarnya, menangis. Kalau mau, kalian terlalu, dikasih luar jajan, ambil cerita. Jangan lihat langsung. Jadi, ngerombodin si korban. Tapi ada yang nolong gak sih Pak? Bantu ngangkut atau apa gitu? Ada. Salah satu dari anak, itu pelaku korban. Sopo, goyan-golak. posisi korbannya seperti apa-apa pada saat itu di kolong mobil nempel jadi dua kali ke giles Pak jadi dia maju setelah itu dia mundur kemudian kepala saya juga enggak berani Bapak menurut saksi sih begitu dia keluar nih yang bak mobil melihat dia juga seperti terumah gitu tapi dia langsung turun Pak pada saat itu melihat beberapa menit muda langsung lihat posisinya mungkin 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 dari beberapa hari yang lalu udah nggak kelihatan disini kan dibawa kan langsung dua setelah apa dijadiin di sini kan artinya rawan ya Pak kebetulan kan mamangin kan jalan umum juga anak-anak namanya anak-anak kan ada pot kosong bermain lah di situ tapi kan naik udah biasa dia tempat main tapi engkau warnanya jadi khawatir gak sama ya otomatis khawatir semuanya yang punya anak-anak nah setelah kegiatan di kapal itu kan sepi satu orang itu nggak ada yang main ya sisi ya